Influencer marketing tentunya salah satu strategi pemasaran yang tentunya sangat juga vital dan cukup banyak digunakan banyak brand dan bisnis untuk menikahkan penjualan. Tapi pertanyaan adalah, kadang-kadang kita bingung gimana sebenarnya cara memilih influencer yang baik dan seperti yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Marketing, tempat kita belajar tentang pemasaran media sosial untuk bisnis Anda. Dan topik kita hari ini sebenarnya bicara tentang gimana sih sebetulnya cara memilih influencer yang tepat untuk bisa meningkatkan penjualan Anda. Jadi seringkali kalau kita bicara tentang gimana memilih yang namanya influencer, kita biasanya seringkali bingung memilih gimana sih sebetulnya memilih influencer yang baik, yang A atau yang B atau yang C dan itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Kadang-kadang kita akhirnya jatuh pada akhirnya ya coba aja semuanya. Apakah salah? Tentu enggak. Tapi kalau kita bicara tentang memilih jauh lebih efisien, tentunya ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Nah, salah satu yang biasa saya akan sarankan adalah gimana cara kita sebenarnya memilih si influencer tersebut dari kategorisasi postingan atau kategorisasi endorsement yang dilakukan. Jadi, seperti Anda tahu mungkin setiap influencer biasanya akan punya beberapa track record untuk memberikan endorsement tertentu gitu ya. Bagaimana ingat saat kita bicara tentang influencer, ya somehow Anda akan memilih beberapa, ada dua opsi biasanya kalau enggak melakukan endorsement. Biasanya Anda akan minta melakukan namanya paid promote, dimana masing-masing perbedaan dari keduanya adalah saat kita bicara tentang influencer, biasanya dia akan perlu tahu produk kita seperti apa, kemudian dia harus ngelihat, dia harus coba, dia harus pakai, dan lain-lain, dimana kemudian dia bisa memberikan review, misalnya seperti itu. Dan reviewnya biasanya, base-nya selalu ada produk yang dimana itu bisa menginfluence orang dibandingkan yang paid promote yang secara tipikal, biasanya kita akan sudah kasih postingan dia, postingan yang kita sudah buat, kemudian dia diminta posting, ya sudah, selesai, seperti itu. Nah, beberapa kasus gitu ya, ada dua sebetulnya yang harus Anda pahamin terkait dengan hal ini, gitu ya, dimana keduanya sebenarnya sama-sama metode yang bisa dipakai untuk marketing, gitu ya, tetapi fungsinya berbeda sebetulnya. Kalau kita bicara tentang influencer, bicara tentang endorsement, ataupun paid promote, endorsement sebenarnya lebih pada gimana cara kita bisa membuat konten yang bisa mempengaruhi orang, sehingga orang itu bisa jadi tertarik dan kemudian dia beli produk tersebut. Ya, berbeda dengan paid promote yang tipikalnya sebetulnya bukan lebih pada gimana cara orang yang bisa terpengaruh, gitu ya, gimana cara orang tertarik untuk beli, tetapi pure lebih pada gimana caranya konten kita itu bisa dilihat lebih banyak orang. Jadi, itu perbedaan signifikannya. Nah, mungkin saya kasih tahu Anda juga terkait dengan apa yang saya sudah mention tadi, gitu ya, ini salah satu contoh, gitu ya, salah satu tim sosial media marketer juga, ada Sio Andreas, akunnya cukup oke, gitu ya, 47 ribu di sekarang. Nah, kita nggak tahu, nanti bakalan naik lagi tentunya, gitu ya. Tapi di sini kalau Anda bisa perhatikan, gitu ya, ada banyak sekali jenis postingan-postingan yang berupa topik edukasi, gitu ya, ada juga yang bentuk informasi, dan kalau Anda perhatikan, gitu ya, beberapa konten-kontennya rata-rata, ini kayak gini ada sekitar 1.000 like, gitu ya, yang ini ada 700 like, kemudian, yang ini ada 2.600 like, kemudian yang ini ada 1.200 like, ada juga yang 1.000 like, ada juga yang 1.200 like, jadi rata-rata kalau Anda perhatikan kan sekitar 1.000 sampai, ya, 1.000 like, gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, ada satu konten endorsement yang kita juga kebetulan bisa perhatikan, gitu ya, di mana konten ini tuh, kalau kita ikutin sebenarnya kontennya, gitu ya, di mana konten ini sebetulnya cukup banyak, gitu ya, mengandung endorsement dari salah satu brand, gitu ya, yang bisa Anda juga perhatikan, di mana saat sebuah influencer, gitu ya, sebuah akun, di mana dia saat cukup banyak membahas yang namanya promosi produk tertentu, gitu ya, atau yang benar-benar kerasa seperti kayak jualan, gitu ya, atau promosi produk tertentu, biasanya kadang-kadang bisa jadi interaksi bisa jadi drop, artinya bisa jadi menurun, itu satu yang wajar, sebetulnya, karena saat ya kita promosi produk, kan nggak semua orang tertarik dengan produk tersebut, ya, bisa jadi dia nggak suka, kemudian dia memilih nggak like, walaupun mungkin dia baca, tetapi pada kebanyakan kasus, kadang-kadang kita tahu bahwa saat influencer tertentu posting sesuatu, gitu ya, biasanya kita akan lihat bahwa, ya, ada ekspektasi-ekspektasi tertentu dari si audiens, si setiap influencer yang membuat, ya, kalau misalnya tidak, postingan tersebut tidak atau diluar dari ekspektasi atau yang diharapkan sama si audiensnya, ya itu yang menurunkan nama interaksinya, tapi apakah kemudian itu jadi masalah? Tentu nggak juga, gitu ya. Nah, pada beberapa kasus, tentunya Anda juga perlu memperhatikan di masing-masing akun, di masing-masing postingan, karena kalau kita perhatikan secara rata-rata, kalau postingan yang tidak endorsement-nya banyak, artinya yang secara interaksi nggak drop banyak, sedikit, relatif sedikit, dibandingkan postingan yang boleh dibilang yang bagus-bagus performanya cukup banyak, tentu kalau kita bicara tentang interaksi atau engagement rate dari akun ini, ya, mungkin masih itu golong bagus, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang spesifik kepada klasifikasi produk tertentu, bisa jadi performanya memang drop. Artinya saat kita bicara tentang promote, tentang produk keuangan, misalnya pada influencer Sio Andreas, misalnya nggak terlalu bagus, misalnya dibandingkan saat kita bicara tentang endorsement produk, misalnya produk digital, misalnya gitu, itu juga lebih bagus. Misalnya seperti itu. Artinya sama hal yang kita bicara tentang influencer, kadang-kadang ada juga beberapa influencer yang mungkin lebih bagus atau lebih kuat pada promosi atau saat dia mempromosikan produk makanan dibandingkan fashion, misalnya. Tapi ada juga, walaupun satu influencer kan kadang-kadang bisa jadi promote, bisa jadi makanan, bisa jadi fashion, bisa jadi produk lain, gitu ya, atau jasa mungkin. Jadi cukup banyak dan responnya tentu berbeda-beda. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Apakah Anda, misalnya produk kita adalah makanan, kita perlu cek apakah produk makanan sejenis, makanan sendiri turunnya banyak ya. Ada yang snack, ada yang makanan berat, gitu ya, ada yang makan frozen food mungkin. Jadi, dari makanan pun klasifikasinya banyak. Nah, Anda harus tanya track record dari setiap influencer. Seperti apa respon kalau misalnya dia promosi produk serupa. Jadi, kategorisasi kecil dari setiap produk yang Anda punya, gitu ya. Jadi, itu yang harus Anda pastikan. Jadi, jangan melihat hanya sekedar berapa besar sih interaksi keseluruhan akun. Karena itu tidak menggambarkan dari keseluruhan. Karena seperti yang Anda lihat tadi ya, dari banyak postingan bisa jadi secara keseluruhan akun performanya bagus. Tapi saat posting produk dengan kategori produk yang kita pengen endorse, kita pengen promote bisa jadi, jadi jelek banget. Jadi, Anda harus hati-hati saat memilih influencer. Dan selalu pastikan, gitu ya, bahwa memilih influencer itu titik utamanya adalah saat kita melihat masing-masing tipikal post yang sesuai dengan kategorisasi produknya. Karena kalau nggak dilihat seperti itu, kadangkala ya influencer yang mungkin Anda pakai bisa jadi, gitu ya. Bener-bener tidak terlalu perform bagus di audiensnya mereka. Karena memang secara tipikalnya audiensnya memang nggak sesuai. Apakah salah? Tentu nggak. Saat Anda mungkin cuma berharapnya adalah yaudah dari konten aja. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah, gitu ya. Tetapi tugas Anda kemudian adalah mempromosikan produk ini, mendistribusikan konten influencer tadi, yang endorsement tadi, ke lebih banyak orang. Entah itu dari iklan, entah itu dengan paid promote, apapun itu. Tapi ingat bahwa fungsinya sekali lagi, kebalik ke awal lagi bahwa itu berbeda sekali ya. Paid promote bicara tentang distribusinya, endorsement itu bicara tentang konten creation, atau pembuatan konten yang akan didistribusikan nanti. Jadi, jangan salah kaprah kita terkait dengan memilih influencer yang tepat itu seperti apa, karena minimalnya sedikit banyak bisa dapat gambaran dan secara logis Anda bisa pahamin bahwa lebih clear, lebih jelas, seperti memilih kategorisasi produk yang memang lebih spesifik. Kurang lebih itu yang bisa saya share pada video kali ini, gitu ya. Kalau memang Anda punya pertanyaan atau punya saran-saran tertentu, gitu ya, silakan Anda bisa subscribe juga di channel ini, tuliskan di komentar, dan kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain.